PPK S.K. 1.14 calon pegawai negeri sipil atau CPNS menerima SK Wali Kota Sukabumi tentang pengangkatan CPNS. Penyerahan SK tersebut dilakukan di Gedung Koropri, Jalan Pelabuhan 2, Lembur Situ, Kota Sukabumi. SK pengangkatan terhitung per Januari 2021. Para CPNS mulai mengabdi sebagai aparatur sipil negara pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi di setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang sudah ditentukan. Wali Kota Sukabumi berpesan agar para CPNS yang sudah menerima SK ini bisa menjalankan amanah tersebut dengan memberikan kinerja terbaik untuk melayani masyarakat. CPNS agar bisa menjalankan integritas, melayani masyarakat dengan senyum dan meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan kerjanya. CPNS ini diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan SKPD di tempat kerjanya yang baru dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai saat ini menjadi PNS masih menjadi harapan masyarakat, apalagi dengan berbagai hal mulai dari fasilitas dan lainnya yang diterima PNS. Pertama tentunya perjalanan panjang sudah dilalui oleh teman-teman CPNS ini, maka tadi saya titip pesan ada tiga hal. Pertama integritas, yang kedua layani dengan senyuman, yang ketiga tingkatkan profesionalismenya. Tiga hal ini yang kami titipkan dari pemerintah Kota Sukabumi, sehingga ketika teman-teman mulai Januari nanti mereka masuk ke SKPD masing-masing, mereka sudah cepat beradaptasi. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kota Sukabumi, Asep Suhen Rawan, mengatakan, formasi CPNS 2019 dari berbagai proses awal, hingga penetapan nomor induk pegawai dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dari 114 CPNS yang menerima SK, 45 orang berasal dari Kota Sukabumi, sementara 47 orang merupakan warga Kabupaten Sukabumi dan sisanya dari luar daerah. Dari 114 CPNS ini, memang kalau kita lihat daripada jumlah yang dipunjukkan, kalau keberadaan SKPD, memang yang 114 CPNS ini memang lebih banyak dialokasikan untuk tenaga pemilih, kemudian dikeluarahan akuntansi dengan tenaga keselamatan yang lebih kominan di 114 CPNS. Kota yang memiliki luas wilayah kurang lebih 48 km ini, membutuhkan sekitar 6.300 PNS, namun yang saat ini terisi baru sekitar 3.500 PNS. Melihat dari jumlah yang dibutuhkan beberapa SKPD, CPNS banyak dialokasikan untuk tenaga pendidik, di kelurahan, untuk akuntansi dan tenaga kesehatan.